Audio Jungle Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel ini Oke guys kali ini kita akan sedikit berbeda Yang sebelumnya ini sudah lama mau saya sampaikan Namun belum sempat Jadi channel kita hari ini akan membahas tentang panel surya Atau dengan teknologi yang namanya photovoltaic atau VV Oke guys jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana terkait dari VV Elektrical karakteristik dari panel surya atau solar surya Oke kalian mungkin yang baru awam disini bisa dilihat terkait dengan makna dari simbol ini Ada P dan juga ada V, I, VOC, dan ISC Ya kalau dalam sebuah panel surya Anda bisa lihat disini yang namanya P itu pasti adalah daya Nah kenapa WP disini? Kenapa tidak W? Karena kalau WP adalah watt peak atau daya maksimum pada saat titik puncak ya Peak itu adalah puncak Beda halnya dengan daya umumnya pada sebuah alat komponen Nah disini ada VMP atau daya maksimum peak ya Kemudian ada V atau tegangan Nah tegangan yang beroperasi ketika diberikannya adalah beban Kemudian I adalah arus yang mengalir ketika adanya beban Beban ini bisa lampu, yang bisa aki dan sebagainya Tapi ingat beban adalah DC disini luarannya Kemudian ada VOC atau voltase oven circuit ya Maknanya adalah jadi disini panel surya langsung digunakan Diukur menggunakan multitaser atau volmeter langsung diukur di bagian kaki-kakinya Plus dan min Jadi tegangannya sebesar segini Nah kemudian SC juga sama tanpa adanya beban ya Nah kemudian yang penting disini kawan-kawan bisa lihat disini ada namanya istilah dari STC Ya STC ini adalah standar tes kondisi yang dimana adalah kondisi ideal yang dilakukan pengujian pada solar surya atau panel surya Yang dimana adalah kondisi ideal yang terima yaitu 1000 watt meter persegi dengan temperatur 25 derajat celcius ya Ini adalah temperatur panel surya ya kan Jadi panel surya itu yang sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bukanlah panas dari radiasi matahari tetapi adalah cahaya Nah ini sebelah kiri ini adalah grafik dari arus dan tegangan bisa dilihat disini Jadi arus ini adalah sebagai kurva Y ya Sebelah sini kurva Y kemudian voltase sebagai kurva X Dimana disini ada namanya ada maksimum power voltage ya Kalau kita lihat disini ya Dimana titik antara poin ketemu antara arus dan voltase ya Jadi disini ada namanya sebut dengan peak atau maksimum ya titik puncaknya Oke untuk lebih jelasnya saya akan di slide berikut Oke guys nah ini yang perlu kawan-kawan tau ya Kalau seandainya kita sedang bermain dengan panel surya silahnya membuat PLTS Kita harus tahu dulu sebenarnya dasar karakteristik itu sebenarnya seperti apa dari panel tersebut Nah disini ada hubungan antara arus Arus dan juga radiasi kemudian voltase dan juga suhu ya Oke saya akan jelaskan dulu yang bagian sebelah kiri ini Nah ini adalah voltase Nah ini Nah ini bisa lihat disini Jadi gun Oke kita lihat disini ya Saya akan jelaskan dulu bagian arus dan juga radiasi Nah kawan-kawan bisa lihat disini Radiasi seribu ini radiasi yang biasanya Yang pada sekitar waktu jam 11 sampai dengan jam 1 siang Itu biasanya kalau tidak ada kondisi mendung itu bisa sampai dengan seribu watt per meter persegi Maknanya apa? Daya yang terima adalah Daya dari radiasi itu sebesar seribu per 1 meter Jadi luasnya 1 meter Ini harusnya kalau bisa dikonversikan dengan energi listrik ini yang harusnya bisa dengan seribu watt per meter persegi Namun Nyatanya Biasanya kalau dengan ukuran panel 1 kali 1 meter dengan daya seribu itu menghasilkan 100 watt peak Artinya apa? Daya yang dihasilkan sebesar 10% dari daya matahari Ya jadi daya matahari atau energi matahari yang dikeluarkan dan dikonversikan menjadi energi listrik itu hanya sekitar 10% Ya itu sebesar 100 watt peak misal Nah sisanya kemana 90% Ya sisanya akan menjadi energi panas ya Yang Anda pegang di panel surya itu menjadi panas Ya temperaturnya menjadi panas Oke disini lihat Semakin besar arus ya kawan-kawan disini Arusnya seribu 200, 600, 1000 Semakin besar juga Arus yang didapat Sorry Semakin besar radiasi yang terima Semakin besar arus yang didapatkan Kita contoh radiasi 200 watt per meter persegi Anggaplah itu masih jam 8 pagi itu dia mendapatkan arus 1 ampere ya Kemudian jam 7 Sorry jam 10 Jam 11 itu misalnya jam 11 di 800 Kemudian jam 12 itu di 1000 Semakin besar arus yang diterima Sorry Radiasi yang terima maka akan semakin besar arus yang terima Apa dampak-dampaknya Kalau kita tahu bahwa yang namanya daya Itu perkalian antara arus dan voltase Kalau semakin pengkalinya semakin besar disini Otomatis dayanya akan semakin besar yang dihasilkan Oke kemudian kalau voltase nih kan Kawan-kawan disini bisa lihat Bedanya Kalau voltase adalah Yang diharapkan pada panel surya itu adalah yang rendah Atau temperatur yang dingin Nah ini STC nya di 25 derajat Ya STC nya di 25 derajat celcius Nah ini standarnya Semakin panas maka tegangan atau grafiknya akan semakin ke kiri Ya ke kiri kesini Ini 40 derajat dia disini Anggaplah titik kemudian 55 derajat di garis ini Nah kemudian ini 60 misalnya disini 70 disini 80 dan seterusnya Maka akan memperkecil nilai ke kiri Maknanya apa semakin ke kiri Grafiknya otomatis voltase yang didapatkan semakin kecil Kalau voltase didapatkan semakin kecil Maka nanti disini pengkalian antara arus dan voltase akan semakin kecil Daya yang dihasilkan ya Karena pengkalinya prefix pengkalinya semakin kecil Nah kita harapkan apa Arusnya besar Dan juga voltase nya juga naik gitu ya Nah caranya apa Ini dibesarkan dari radiasi matahari Dan voltase nya atau temperatur nya Tempat rusih panel itu diturunkan Nah tetapi kan perlu diingat bahwa Yang namanya radiasi matahari itu tidak merupakan variable yang tetap Tidak bisa diatur Tetapi ini kita bisa mengatasnya dengan mengatur Mengkalikan nilai Memperbesar nilai voltase Ini dengan cara menurunkan nilai temperatur Harapannya apa Nanti voltase nya atau temperatur nya Grafiknya akan semakin ke kanan nih Kita anggap temperatur ideal atau STC Atau standar tes kondisi yang ideal adalah sebesar 25 derajat Nah itulah dia maksimum Dia ada di tegangan 20 Sekitar 21 dan 22 ya Tergantung dari jenis panelnya tersebut Nah berikutnya guys ini tidak kalah penting Jadi yang dari penjelasan tadi Bahwa setiap atau pengujian standar tes kondisi Atau STC disini ya Dimana Dia beroperasi panel itu pada suhu 25 derajat celcius Ini biasanya ini Pada umumnya ya Panel surya sama STC nya sama Tapi yang saya temukan selama ini masih 25 derajat celcius Dimana dia akan bisa menghasilkan daya maksimum Misalnya kalau anda beli panel surya 100 WP Ya harapannya 100 WP juga yang dihasilkan Namun pada realnya Kondisinya itu tidak akan terjadi Nah salah satu penyebabnya yaitu adalah panas Nah jadi Setiap kenaikan 1 derajat celcius Maka akan menurunkan daya sebesar 0,5 derajat Eh sorry 0,5% Jadi kalau saya buat pen setiap kenaikan 1 derajat celcius Ya Maka dia akan Menurunkan ya Mohon maaf menurunkan Bukan menurunkan Menurunkan Daya listrik sebesar 0,5 Oh ini derajat ya 1 derajat celcius ya Sorry ini Ini derajat 1 derajat celcius Akan menurunkan 0,5% Nah contoh disini Saya memiliki panel 100 WP Ya yang beroperasi Atau saya taruh di luar Dengan temperatur lingkungan sebesar 4 Eh 30 derajat Namun temperatur panel itu sebesar 45 derajat celcius Ya Jadi ada selisih antara Operasi 45 dikurang dengan 25 Ya Jadi 45 Dikurang dengan 25 Derajat celcius ya Satuannya sama Maka Gapnya adalah sebesar 20 ya kan 20 derajat celcius Nah Jadi kalau Maknanya adalah Siap menaikkan 1 derajat celcius Maka akan menurunkan 0,5% Maknanya apa Jadi Kita kalikan Pengkali 0,5% Ya Jadi sebesar 10 Ya Kan 10 Persen Jadi pengkalinya Jadi 10 Jadi kalau misalnya Saya memiliki PP 100 WP Ya Jadi di Karena 10 100 WP Adalah 10 Persen Adalah 10 10 Persen Adalah 10 Disini Adalah 10 Watt Ya 10 Watt Maka 100 Dikurang dari 10 Maka nanti 100 Kurang 10 Maka nanti Daya yang dihasilkan Sebesar 90 Watt Peak Nah gitu Jadi Tidak ada Penurunan Sekitar 10 Watt Ketika Beroperasi 45 derajat celcius Ya Dan seterusnya Nah Tetapi hal ini Hanya salah satu Pengaruh saja Belum lagi Pengaruh dari Shading Kemudian Bahan material Tempatnya Dan sebagainya Sulit untuk Mendapatkan Maksimum Biasanya Mendapatkan Antara 50% Sampai dengan 60% Dari Panel Surya tersebut Tergantung dari Merek Biasanya Semakin Biasanya Semakin bagus Merek Seperti Solana Itu maka Akan Hasilnya Akan Semakin Baik Yang diterima Dari Listriknya Terutama Pada jenis Monokristalin Jadi kan ada Dua Poli dan Mono Jadi kalau Monono Yang paling tinggi Efesiensinya Oke Itu saja Oke Jadi Itu kan Ilmu yang Sedikit Saya sampaikan Disini Bahwa Sebenarnya Adalah Penting Kita mempelajari Karakteristik Ya Karakteristik Bagaimana Panel Surya yang kita Pakai Misalnya Jenis Solana Ataupun Jenis Yang lainnya Nah Itu Nilai Dari Standar Ini Spesifikasi Manufaktur Itu Berbeda Beda Ternyata Ya Mungkin Nanti Di lain Waktu Saya akan Jelaskan Atau Contohkan Bagaimana Merek A Dan B Itu Perbedaan Antara Kultase Dan juga Arus Itu karena Berbeda Beda Nah Kemudian Disini Tadi Nah Disini Juga Untuk Penaikan Daya Yang Dihasilkan Itu Dengan Cara Meningkatkan Nilai Voltase Caranya Salah satunya Dengan Menurunkan Caranya Nah Menurunkan Panas Ini Biasanya Juga Ada Teknik Khususnya Seperti Memberikannya Heatsink Misalnya Atau Juga Memberikan Udara Atau Aliran Paksa Melalui Kivas Atau Van Atau Juga Bisa Memberikannya Energi Flida Air Yang Mengalir Disitu Atau Water Mengalir Untuk Menurunkan Panas Dari VV Oke Mungkin Next Time Makan Coba Saya Eksperimenkan Itu Bagaimana Penggunaan Pendinginan Pendinginan Dari Panel Surya Yang Akan Digunakan Agar Harapannya Akan Menaikan Daya Mungkin Itu Butuh Waktu Yang Agak Lama Cuma Mungkin Kalau Misalnya Nanti Umur Saya Masih Panjang Mudah Mudah Saya Bagaimana Menjelaskan Pengaruh Dari Pendinginan Terhadap Daya Yang Dihasilkan Dari Palingan Suri Tersebut Oke Demikian Video Dari Saya Semoga Ada Manfaatnya Kita Cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh